Rizkon tadi bagaimana, apakah itu dosa jariah, lalu apakah dosa jariah itu bisa diputus? Silahkan Fikri Heikal dijawab. Pertanyaan Bapak Rizkon, bagus sekali saya pikir, umumnya memang kita lebih mengenal pada jariah pahala. Kalau jariah pahala umumnya kita tahu tuh, tapi rupa-rupanya memang ada jariah dosa. Apa landasannya? Salah satu misalnya hadis baginda Nabi. Siapa orang yang ngajak kebaikan, yang ngajak kebaikan dapat pahala. TV One nih, siang ini live dapat pahala nih. Dari mulai yang punya sampai office boy dapat pahala. Nyiarin damai Indonesia aku pengajian, dapat pahala rombongan. Kenapa? Ngajak orang berbuat kebaikan. Siapa yang mengerjakan kebaikan, bagi dia pahala, bagi yang ngajarin berbuat baik pahala. Tuh jariah, pahala jariah tuh. Kalau yang ngerjain kebaikan dapat pahala, wajar. Tapi kalau yang ngajarin dapat pahala, kok bisa? Bisa. Karena yang ngajarin ketika itu dia jadi sponsor kebaikan. TV One jadi sponsor kebaikan nih. Karena itu ayo kita jadi sponsor-sponsor kebaikan. Ngajak orang lain bener. Itu akan jadi jariah pahala buat kita. Tapi sebaliknya saudara, ternyata ada juga dosa jariah. Kata Nabi, Siapa orang yang ngajakin kejahatan, bagi dia dosa, ngajakin. Siapa orang yang berbuat kejahatan, baginya juga dosa, bagi yang ngajakin dosa. Kalau yang berbuat jahat, dia dapat dosa, pantes pelaku. Tapi kalau yang ngajakin, kok dapat juga Pak? Iya, karena dia pelopor kejahatan. Awas nih hati-hati nih. Bu, bu. Mulai sekarang abis nonton TV One Damai Indonesia ku, ayo niat yang teguh jadi pelopor kebaikan. Orang lain ngikutin kebaikan kita, itu orang dapat pahala, kita kebagian pahalanya. Tapi jadi pelopor kejahatan, ngajak nyontohin orang lain berbuat salah, ada yang ngikut, yang berbuat salah, dapat dosa, kita kebagian dosanya. Dosa jariah itu disebut. Kenapa? Kita nyontohin berbuat kagak baik. Jadilah pelopor kebaikan. Umpama, saudara mau bikin syukuran. Hitanan anak, pindah rumah, ngawinin anak, umpama, panggil aja kiri kanan depan belakang tetangga saudara, bikin pengajian di tempat saudara, di rumah saudara. Tiap huruf yang keluar dari bacaan Al-Quran, yang baca dapat pahala, saudara saat itu kebanjiran pahala. Kenapa? Jadi sponsor kebaikan. Bu, bu, bikin aja dah pengajian. Kalau baca Yassin, tahlil, tahmid, masih dirasa kurang, panggil dah pencerama, mau balik, ustad-ustad lokal aja. Ustad-ustad lokal, jangan yang internasional. Lokal aja, umpamanya ngundang saya, Aminur Fadila. Umpama, umpama ini, umpama. Tapi kalau saudara bikin syukuran, lalu nanggap hiburan, perlu digarisbawahi, bukan hiburannya saudara. Tapi tolong renungkan, ketika hiburan berlangsung, bisa enggak menjaga, dari hal-hal yang tidak diinginkan. Siapa tahu di dalamnya terjadi mabok-mabokan, ketika hiburan berlangsung. Siapa tahu di dalamnya terjadi perjudian. Siapa tahu di dalamnya terjadi perzinahan. Bahkan siapa tahu di dalamnya terjadi pembunuhan. Pelaku dapat dosa, saudara dapat dosanya. Kenapa? Saudara pelopor kejahatan, dapat kiriman dosa jariahnya. Nauzubillah. Karena itu, jadilah kita selesai ini. Tekad makin kuat, pelopor-pelopor kebaikan, dan hindari menjadi pelopor-pelopor kemahsiatan. Baik, berikutnya saya ke Ibu Iyar, yang akan dijawab oleh Ustadz Nurfadila atau Ustadz Tilai. Silakan Ibu Iyar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iyar Lukman. Saya hanya ingin menanyakan kepada Pak Ustadz, mungkin ada beberapa dosa, baik besar maupun kecil. Tapi saya akan tanyakan, apakah memutuskan silaturahmi, itu adalah termasuk dosa besar, atau dosa kecil. Kedua, mengenai kebohongan-kebohongan yang dibuat oleh orang-orang, bohongan itu, apakah juga dosa besar atau dosa kecil. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa langsung ditangkap Ustadz Tilai. Pertanyaannya silakan Ustadz Tilai. Ibu Iyar, memutuskan tali silaturahim, apakah termasuk dosa besar atau dosa kecil. Kalau kita bicara kriteria Ibu, setiap dosa pasti jelek. Allah bilang, dosa yang tidak akan diampuni, yaitu asyirkubillah, syirik kepada Allah, menyengutukan Allah. Syirik ada dua, kita bahas dulu, syirik ada dua, ada syirik khawfi, ada syirik jali. Syirik yang terang-terangan, terang-terangan dia, bu, bu, nyembuah pohonan. Di samping rumahnya ada pohonan gede. Dia sembah, karuhun, karuhun, gitu. Nah, itu syirik, menyekutukan Allah, dosa besar. Namanya syirik jali. Ada syirik khawfi, syirik khawfi itu yang remeng-remeng. Wah, semenjak gue pakai cincin, wah, cewek nih, jangankan perawan, nenek-nenek melihat gue jatuh. Akhirnya percaya sama cincin. Ya, bu. Ya, bu. Tuh. Itu ada syirik khawfi. Semenjak gue miara perkutut di rumah nih, wah, ilah, tamu gue banyak terus, agak taunya nagi utang. Ya, itu syirik khawfi. Nah, memutuskan silaturahim. Artinya kan bermusuhan. Ya, bu. Suruhnya Rasulullah menyambung silaturahim. Berarti kalau menyambung ada sesuatu yang putus. Nah, memutuskan silaturahim dosa besar. Enggak boleh. Makanya kata Rasulullah pengen umur panjang, rezeki murah, itu kudu banyak silaturahim. Lihat orang tua dulu, hidupnya berkapok. Benar. Saya punya ngkong umurnya 100 lebih. Kenapa? Karena diajarkan dari masih kecil silaturahim. Lebaran zaman dulu, bu. Wah. Semua dikumpulin. Anak, cucu, mantu, bererot. Lah, anak orang dulu banyak-banyak, bang. 13 paling dikit. Wah, setahun atu, setahun atu, setahun atu. Bererot diajak semua. Ma, disini, roh, ji. Kumpul sini, ya. Besok abis membayangin. Lebaran. Sudah lalu banyak banget di pondokopi, no. Berangkat pagi-pagi emak, bapak lebaran. Bapak di belakang ngiringin sama emak, nenteng tenong. Orang dulu betawi bawa tenong. Itu dalamnya ada dodol, wajik, uli, ji bawa, po. Bapak kita keren, bang. Ji pake jas. Cuma ji kagak pake. Ji taro di pundak. Jalan kaki gerah. Celannya jiagulung, ngendengkul nih. Becek. Sendalilin aja tenteng. Blok. Berangkat pagi, pulang sore. Kenal musdara semua. Kenapa kita bela-belain silaturahim? Lebaran kita pulang mudik. Buah, Allah, Allah. Naik motor bebek. Joknya pendek. Sambung pake papan. Nyampe ke berbes. Nyampe ke Tegal. Kenapa? Karena pengen silaturahim. Umur jadi panjang. Jadi berbohong. Ya, bos. Kedua. Pertanyaan kedua. Bohong. Dosa yang bisa dimaafkan. Kenapa? Karena berbohong itu, Ibu. Berbohong itu kan tergantung situasi. Ya, Pak. Ada bohong yang dibenarkan. Ada bohong yang enggak dibenarkan. Kalau dia bohong yang enggak dibenarkan, ya ketahuan. Sekarang banyak yang pada bohong. Buktinya rekayasa. Rekayasa. Rekayasa mulu. Iya, Bu. Iya, Bu. Capek udah rakyat dengerin. Rekayasa. Rekayasa lagi. Iya, kan malu masuk media. Bohongin rakyat. Ya, Pak. Kalau entar musim pemilu. Wah, tenang aja, Pak. Kalau saya jadi jalanan rata. Rata sama air. Banjir semua. Ya, Allah. Mudah-mudahan kita hindari dari berbohong. Ada yang berbohong disetujuin yang dibolehkan. Ibu, Ibu ada penjahat. Nyari-nyari rumah teman Ibu, tetangga Ibu. Saya mau cari nih, Bang Udin. Mumpama, mau ngapain lu? Gue mau bunuh. Nah, Ibu bohong, enggak apa-apa. Bang Udin udah pindah. Rumahnya digusur. Gitu, boleh. Ya, kenapa? Menyangkut nyawa orang. Boleh bohong begitu, Bu. Yang penting, Ibu, jangan bohong. Kita jangan bohong. Baik. Jangan bohong. Jangan bohong, ya? Apalagi rekayasa, ya? Apalagi, emak-emak kalau dibohongin. Capek, Bang, dibohongin. Capek. Lakinya ngomong, lu aja dibohongin. Capek. Apalagi, gue yang tuang bohong. Capek lagi. Eh, jangan teprak tangan, Bu. Baik, berikutnya saya ke penanyaan selanjutnya. Jamaah dari Ikhwan. Ada Pak Yudi. Yang insya Allah nanti akan dijawab oleh Kiai Fikri Haikal. Silakan, Pak Yudi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili warga Pondokopi. Pak Ustadz, saat ini umat Islam itu seperti hidup di dalam lautan riba. Di mana di dalam setiap transaksi uangnya itu selalu mengandung riba. Di mana juga bentuknya juga bisa yang nyata maupun yang halus gitu. Jadi ada yang elektronik, ada yang macem-macem. Nah, bagaimana sikap kita sebagai umat Islam untuk menjauhkan dan menghindari riba tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang riba. Baik, Pak Yudi. Terima kasih untuk pertanyaannya. Nanti akan dijawab.